Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta daerah agar mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Hal itu dilakukan karena masih tingginya angka kematian akibat COVID-19. Percepatan vaksinasi akan difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki lonjakan kasus kematian dan positif tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan berbasis risiko. Di tengah penerapan perpanjangan PPKM level 4, target pemberian vaksin COVID-19 terus dikebut guna mencapai herd immunity di masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy pribadi dari Istana Presiden Jakarta. Glenn, bagaimana upaya pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19 ini? Ada dua upaya ataupun strategi yang disiapkan oleh pemerintah Rolando. Yang pertama adalah pemerintah terus menambah stok vaksin COVID-19 yang memang menjadi penghalang dari percepatan vaksinasi COVID-19 selama ini. Lalu yang kedua adalah pendistribusian vaksin secara tepat dan juga cepat kepada wilayah-wilayah yang memang menjadi prioritas dari pemerintah. Memang kami ketahui bahwa kedua hal ini sempat dibahas dalam rapat terbatas dari persiapan percepatan vaksin COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada siang hari ini dari Istana ke Presidenan Bogor, Jawa Barat. Namun memang hingga saat ini belum ada pernyataan secara resmi yang dikeluarkan oleh Menteri terkait dengan hasil rapat tersebut. Namun kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sempat mengatakan bahwa memang hingga saat ini stok vaksin yang sudah diterima Indonesia baru sekitar 22% dari total dosis yang dibutuhkan. Dan direncanakan pada bulan Agustus ini akan ada penambahan sekitar 72 juta dosis di minggu ke-3 dan juga minggu ke-4 serta penambahan sebanyak 70 juta dosis di bulan September 2021. Diharapkan jika memang nanti kedatangan stok vaksin ini sesuai jadwal, maka pada akhir tahun 2021 Indonesia akan merima total sekitar 258 juta dosis yang akan digunakan untuk bisa menopang program vaksinasi nasional demi mempercepat terjadinya ataupun terbentuknya kekebalan komunal. Selain itu juga kemarin Menteri Kesehatan sempat menyinggung soal pendistribusian vaksin yang disebut bahwa hingga ataupun dari bulan Juli hingga awal Agustus 2021, pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 20,7 juta dosis kepada wilayah-wilayah memang menjadi prioritas sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dengan kriteria yang pertama adalah wilayah tersebut memiliki angka kematian yang tinggi, lalu yang kedua adalah wilayah tersebut memiliki kasus aktif yang tinggi di mana pemerintah mendeteksi adanya 7 wilayah yang menjadi prioritas dalam pendistribusian vaksin di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Dan selanjutnya memang hingga data terakhir yang kami dapatkan bahwa sampai dengan hari ini dari target 70% populasi Indonesia di vaksin COVID-19 hingga saat ini baru ada sekitar 17% ataupun 47,6 juta masyarakat yang menerima dosis pertama. Sedangkan untuk yang sudah menerima dosis kedua memang masih sangat sedikit ataupun masih sangat jauh dari target, yaitu masih sekitar 7,6% ataupun sebanyak 20,9 juta masyarakat. Sehingga pemerintah dengan dua strategi tersebut diharapkan dapat bisa meningkatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 karena Presiden Joko Widodo secara ataupun berulang kali sempat mengatakan bahwa pada bulan Agustus ini ditargetkan dapat bisa menyuntikkan 2 juta dosis vaksin setiap harinya kepada masyarakat Indonesia. Sehingga di akhir Agustus 2021, pemerintah menargetkan bahwa Jakarta dan juga Bali dapat bisa mencapai 100% dosis pertama dan juga 40% kabupaten kota lainnya dapat bisa mencapai 40% dari dosis vaksin COVID-19 yang pertama. Dan memang percepatan dari vaksinasi COVID-19 ini menjadi salah satu penopang dari penanganan COVID-19 di Indonesia dan diharapkan dapat mempercepat kekebalan komunal sehingga nantinya perekonomian masyarakat pun dapat bisa pulih kembali ketika kesehatan ataupun kasus aktif di Indonesia sudah kembali menurun. Demikian Rolando. Baik, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah penambahan stok vaksin dan yang berikutnya adalah pendistribusian vaksin di seluruh Indonesia. Dan kita tentunya berharap kita untuk tetap terus mendukung program vaksinasi nasional sehingga bisa membentuk herd immunity. Terima kasih Glenn Joshua atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa demikian tadi rekan Glenn Joshua dan jurul kamera Tommy pribadi melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Ya, kita beralih.